WAH! 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 Dan itu, selamat datang di channel Momobi Brad Adi Giyas dan... Bersama dengan Bung Fitra Kita berdua ingin ke suatu tempat Untuk ngetes Wooling REV Iya, kita udah pesen mobilnya Kita udah pesen, udah bayar Belum pernah nyoba sama sekali, itu adalah perbuatan yang salah sebenernya Tidak, itu perbuatan yang benar Loh, salah dong Benar Yang proper itu, orang itu sebelum beli Ya, punya budgetnya Oke Kemudian lihat di Giyas Oke Terus, test drive di Giyas, ada test drive-nya Kalau enak, baru pesen Baru pesen Kita nggak, oh ini lucu nih, beli Terus abis itu pas pesen, sekarang kan lagi banyak chip shortage Banyak sekali peminatnya Tiba-tiba begitu enak, kita pesen Nunggunya lama Mendingan pesen dulu Kalau nggak enak, baru nyesel Kalau nggak, mendingan nyesel beli Daripada nyesel nggak beli Nyesel beli Nyesel beli, bisa dijual lagi Nyesel nggak beli, mau ngapain Iya juga sih Oke, nih Sekarang ini kita akan ke suatu tempat Untuk mencoba akhirnya Iya Dan Nih ya Ada Kami bawa dua orang gemuk Untuk duduk di belakang wooling REV Artinya tiga sama mobil Oh ini udah ceking, lupa Nggak ceking juga Proporsional Ceking Proporsional Proporsional Kita lihat, kuat apa nggak ini mobil Oke, kita nunggu jemputan nih Iya Jemputnya pake wooling juga Tapi bukan REV kan ya Maksudnya bukan ya Shuttle Shuttle, iya Kalau yang jemput di wooling REV Ngapain kita ke tempatnya Sudah sekali Sudah ketemu dengan mobilnya Pas sekali Yang kami pesan adalah warna kuning Gini Ini kecil tapi tas kami muat Dan tasnya Om Gendut coba Muat juga Oke Dan pada pengetesan ini Di belakang kami taruh Om Tua Om Acid Dan Om Gendut Kita lihat masuk ke prosesnya Bisa kok Tegak kan Om Tegak Tegak, yuk kita masuk Sudah di dalam kuncinya Dan cara nyalakan mobilnya Tulisannya press brake to start Jadi kita injek rem Sudah tuh Ada tulisan ready berarti Sudah bisa jalan Nah shifternya diputer semacam ini Kita coba ya Muter shifter tanpa injek rem apa yang terjadi Gak ngoper kalau nggak di rem Kalau kita rem Baru ngoper tuh Ini standar automatic transmission biasa Park, reverse, nitro, drive Di park ini akan mengunci pasti Nitro pasti akan freewheeling Nah ini terasa di Pedalam ini ada getaran halus Itu seperti ada kipas yang berputar Setirnya itu Ya posisi nyetir itu memang bukan Posisi nyetir yang Enak Ini kami agak terlalu deket Dengan pedalnya Kalau diundurin Setirnya pasti terlalu jauh Kita ambil jalan tengah aja Kita ambil jalan tengah aja Ini masih tegaknya segini kita kalau nafas Kan nggak mungkin kerang itu begini Oke Di belakangan tuh ada om macer, om gendut Gimana? Muat nggak? Muat Malah lega sekarang? Enggak, lega Hebat ya Oke sekarang beratnya berapa masing-masing ngaku dan jujur? Ya Total 2 kuintal lah pak Prambods lah Enggak, enggak Enggak, enggak Berapa? Kalau prambods kan 102,3 Ya segituan lah Oke om macer, om gendut 1,2 sekarang pak Sama lah Yang bener Iya bener Sama Berarti di belakang ini beban nya 205 kg Iya Oke 25 kg Ini buka jendelanya Wah di tengah Ada auto loh Up and down Wah tuh Terus ini kaki juga bisa kamu pakai segera Ini ada mode berkendaranya Eco support Normal Normal mode aja dulu Mau jalan Oh indiknya mesti agak dalem Bateranya sekarang 81% Range nya dual 243 km Nah di kiri ini ada 3 meter Sama motor speed Jadi putaran motornya pun ada RPM nya Tapi per 100 ya dia naiknya Kecilnya kan mobil Kecilnya kan mobil Sepolah Nggak ada kencengnya sama sekali Iya Bawa barangnya tadi om Oh iya barangnya banyak di belakang Lupa Tas lu sama tasnya om gendut kan Oh iya berat ya Ya Kalau tidak segera Kalau tidak percaya Karena tidak ganggu putaran mesin Tidak ganggu putaran motor listrik Okey Jigsaw Ay 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 jadi coba pegangan enggak ada sebelah kiri ya sebelah kiri enggak ada kanan doang empuk loh empuk tapi memang limbung empuk loh enak lompuk tapi memang limbungnya luar biasa udah pak udah pak udah pak itu easy to handle juga loh serem sih kalau belok kenceng jangan ya ini buat dalam kota commuting itu ada suara artificialnya enggak kedengeran enggak tuh lihat depan kita mau dites naik ramp kemudian turun lagi oke ini ada auto holdnya ini sekarang auto hold jadi munci harus digas lagi sekarang tanjakan tanjakannya sih enggak terlalu oke kita berhenti ini pakai auto hold dan tangannya dia otomatis narik terus kita gas oh baru melepas kemudian turunan juga demikian dengan auto hold munci genti tenjek gas lepas nah putaran balik nih ini sempit loh nih kita coba ya ya ampun bisa sampai kayak gini bajai banget ini karena pakai electronic parking brake jadi memang enggak bisa handbrake turn karena ada rem ABS-nya di handbrakenya ya sekarang kami tanpa auto hold apakah akan menahan tanjakan biasanya mobil itu ada menahan 2-3 detiknya baru jalan ya tanjak ini pakai hand ya nahan nahan loh gak usah pakai auto hold langsung aja kalau turunan nahan juga harusnya enggak enggak kalau turunan tapi tanjakan itu nahan tanpa auto hold ya jadi banyak orang panik ketakutan kalau misalnya ditanjakan start stop tidak masalah ini 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 bajai banget dulu ini kan elektronik for steering ya gak mungkin hidrolik karena gak ada mesinnya ini motor setirnya tuh kalau kita cepetin ini enteng nih sekarang ini enteng sekali ya tapi kalau begitu kita cepetin dia akan sedikit menahan karena kecepatannya melebihi motor listriknya yuk jadi di briefingnya ini mohon perumahan nyetirnya hati-hati ya ini perumahan jadi gas port oh ini ada nih grafiknya nih dan range-nya cuma turun 3 km di gas-gas gak jelas tadi ya nyetirnya harus sabar sih gak terlalu kenceng bukan gak terlalu kenceng maka cendung pelan cuma ya ini mobil listrik yang membuat di dalam kota dan hemat-hematan apa? aduh pak mabok pak ini namanya lo ngetes mobil miring sih miring sih ini mobil tapi penasaran sih kalau misalnya cuma 2 aja gak usah bawa oh iya 205 kg di belakang tapi ini empuk loh suspensinya oke loh coba ketompos tidur gede gitu biar lebih terasa enak loh ini tindak ke mobilnya Om Fitra atau dia yang naik ini kita sekarang berdua dengan Bung Fitra mau zigzag nih pasti enggak gak zigzag ya ini video yang bagian ini lihat channelnya Fitra Heri ya iya iya oh iya tadi Om Mobi juga udah nyoba sendiri impresinya Om Mobi itu bisa cek di channelnya Om Mobi nah tapi ada yang baru dipelajari baru lupa disampaikan tadi itu adalah rem kalau misalnya mobil otomatik itu kita dari berhenti kita lepas rem itu jalan jalan kalau ini enggak harus ngejek gasnya harus ngejek gasnya terus AC nya itu posisinya plus mint ya gitu lah jadi AC kalau minus kalau minus berarti dingin dingin kalau misalnya plus berarti panas ya iya memang suhu memang lebih kecil lebih dingin cuma kenapa gak low sama high disini ya minus sama plus agak bingung terus kalau menurut kami ini sama ini itu kedeketan dan mirip jadi kami tadi sempat salah mau naikin kaca malah menarik rem tangan ya memang jarang terjadi tapi itu bisa terjadi karena itu terdekat ada orang-orang yang kurang koordinasi tangan aja itu nanti kalau Anda punya kalau Anda rasakan sendiri oke nah disini enggak ada kehematannya kita enggak bisa tahu seberapa hemat sekarang jadi nanti coba coba nanti kita utak-atik sendiri lah kapan unit kita datang ya ini aja kita bawa pulang gimana oh tapi gak jesel gak jesel enak deh mobil enak enak wah gimana aslinya lebih tinggi ternyata siapa iya segini gue ha? segini udah ngerasain kan? lagi mau ngerasain justru oh belum lagi mau ngerasain justru muat gak? kita lihat dia muat apa gak? ternyata lebih tinggi coba masuk oh muat tuh iya muat oke gimana ini jangan lupa cek juga videonya di channel VTRAERI ya karena kami juga ada disitu dan kita tes berdua sebelahan dia ugal ugal mobil berukuran mikro paling nyaman yang pernah saya coba eh itu setuju? iya gak? karena nyaman cuma memang limbung ini lebih limbung daripada yang ekspetasi kami ya wajar jadi ini mobil jangan dipakai bermanoeuvre di kecepatan tinggi iya kayak di track ugal-ugalan bumfitra tapi kalau pemakain normal ini nyaman sekali ini mobil nyaman? kok surprisingly nyaman dengan ban sekecil ini loh iya ini ban kecil ini velgnya 12 inch tapi ban yang 145 ini kan mobil pasti gampang diutang-atik kalau misalnya mau lebih stabil pasti bisa dikerasin pernya segini aja cukup? segini aja udah cukup karena memang buat mobil sehari-hari yang santai gitu dan tenaganya segini juga cukup sebenernya kalau di dalam kota lebih sering lewat polisi tidur dibanding sama ketemu jalan kosong ketemu jalan nikung apa manuver-manuver gitu manuver-manuver makanya terus rasa remnya juga oke rasa gasnya juga oke rasa setirnya juga oke tapi posisi berkendaranya ya masih kurang oke memang posisi berkendaranya tidak ergonomis sama sekali nah cuma memang kalau ergonomis itu sebenarnya buat untuk kayak kebalap gitu loh kalau buat hari-hari tapi gak enak juga kalau hari-hari begini sih ada ada mobil kecil yang kayak gini ada yang ergonomis smart oke smart tapi akhirnya udah gak ada space lagi buat belakangnya dan sudah tidak dijual lagi iya dan lebih keras jauh keras sekali smart itu mental-mentul dan kalau digas karena mesinnya diblang di belakang jadi kayak ini sih buat commuting everyday lewat kemacetan di jalan perkotaan ideal banget tapi ya ngomong-ngomong ini kan motor listriknya di belakang nih ya oh bisa drifting dong mestinya oh bisa kalau stability control dimatikan dan di jalan lumpur kali ya enggak enggak kita bisa ini loh ganti motor listriknya ya di gulung dinamo gulung di kilit itu bisa ya enggak waranti hilang lah kami mobil-mobil turbo kami waranti hilang semua ini ada halo woolingnya juga halo wooling buka sunroof gak ada sunroof dah tolong kalau ngomong ke halo wooling wanita kan yang ngomong ngomongnya yang halus lihat instagram saya apa yang terjadi kalau ke halo wooling dia ngomongnya kasar ngambak iya nggak ditangkepin itulah kalau ngomong sama wanita celus-celus gitu iya itu udah mau lewat iya iya udah mau lewat jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe ke nomor-tombor eh cek channelnya Fitra Eri dan instagramnya Fitra Duteri dan instagram Motomo BTV terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax